Intro Ada yang dapat uang 75 ribu rupiah saat lebaran? Nah mau disimpan atau dibelanjakan nih? Uang ini memang dikeluarkan secara terbatas saja Tapi bisa kok digunakan sebagai alat pembayaran yang sah Kita simak penelusuran produser lapangan CNN Indonesia, Rian Fernando Bagaimana pasar menerima uang baru ini? Saya mau bayar sate pakai uang yang baru 75 ribu Tapi ibu ini gak mau nerima, katanya ini uang gak bisa dipakai Video pedagang menolak uang 75 ribu rupiah yang baru viral beberapa waktu lalu Pedagang mengaku belum familiar dengan pecahan uang terbatas Yang dikeluarkan pada peringatan 17 Agustus tahun lalu itu Halo, pemirsa sudah ada yang punya uang 75 ribu rupiah ini Ini adalah uang khusus yakni uang peringkatan karmerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 kemarin Semat viral di sosial media ada salah satu pedagang yang menolak untuk dibayarkan dengan uang 75 ribu rupiah ini Walaupun BI sudah menyatakan bahwa ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah Beliran saya yang mencoba berbelanja apakah diterima atau malah ditolak? Kita akan coba Pertama, kami mencoba membelanjakan uang 75 ribu di salah satu kedai kopi di kawasan Jakarta Selatan Sang barista merangkap kasir sempat bingung saat kami menyodorkan uang Tapi pembayaran kami diterima Mas, kalau aku bayar pakai ini bisa gak yang disini? Kurang tahu Bisa gak aku bayar pakai yang uang 75 ribu rupiah ini? Bisa Bisa ya? Bisa lah gak ya? Bisa makan Oh Bisa kak Bisa ya? Oke Tapi sudah pernah ada yang bayar pakai 75 ribu belum disini? Belum enggak Belum pernah? Lalu kami lanjut ke tempat makan siang Kopi Sama Air putih Botol Jadi totalnya 24 ribu 24 ribu? Ya Aku om Mau bayar pakai ini bisa gak nih? Yang uang 75an? Oh, bisa nih kebetulan Aku lagi nyari kayak gitu Lagi nyari? Iya Oh Udah mau nuker Nuker di Ini juga bisa pak Ngantri Oh berarti bisa bayar disini ya? Bisa lah Bisa ya? Ya udah aku bayar pakai ini ya? Siap Yaudah berarti kembali Jadi kembalinya 51 ribu Emang mau nyari? Iya Oh Tapi misalkan nanti ini kan udah ada satu nih Dipakai buat belanja lagi dong? Oh enggak Ini kan limited edition bang Aku simpan dulu Emang nyari? Belum tentu ntar aku dapat lagi Emang nyari beneran? Iya Sang pemilik rumah makan justru menyambut baik Pembayaran dengan pecahan 75 ribu Dan berniat menyimpan uangnya untuk koleksi pribadi Bu sama ini Kok kalau bayar pakai ini bisa? Lanjut berbelanja ke toko kelontok Gak bisa nih Gimana caranya? Itu sama pembayaran Bisa? Kurang tahu Bisa dah Bisa gak? Bisa Bisa ya? Ya udah Namun di toko ini sang pemilik toko bingung Saat kami akan membayar dengan uang 75 ribu baru Dan akhirnya memilih menolak Dan meminta kami membayar dengan pecahan rupiah lainnya Tujuh setengah Ucapan nih Bray kalau gue pakai ini bisa gak? Eh Pakai ini bisa gak? Bisa Bisa Sama aja gue ucapan salah tadi Oh iya belum milih Apa? Dada kos Takut dulu Apanya? Yang biasa tuh Yang biasa? Gak apa-apa nih dengan salah Gak bisa Ucapan aja ya Nih Uang peringatan kepertikaan 75 tahun Republik Indonesia Telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah Di seluruh wilayah NKRI Hal ini tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 22 garis miring 11 Garis miring PBI Pada tahun 2020 Tentang pengeluaran uang rupiah khusus Uang ini menjadi simbol tekad dan optimisme menyongsong bangsa gemilang Bagi yang menolak pembayaran dengan uang nominal 75 ribu Dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda Seperti dikutip dari Detikom Per 7 Mei 2021 Realisasi penukaran uang 75 ribu rupiah tercatat 65,8 juta lembar Atau 87,8 persen dari total 75 juta lembar yang dicetak Artinya Masih ada sekitar 9,2 juta lembar UPK yang dapat ditukar oleh masyarakat Untuk menukarkan uang baru pecahan 75 ribu Masyarakat bisa mengunjungi loket-loket di kantor cabang perbankan Yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta